Ketika orang Islam masuk dalam sungai menyeberangi sungai Yordan, itu adalah simbol bagaimana mereka sudah mati dan mengalami power of resurrection. Maka ketika orang Islam melewati body of water tersebut di atas tanah yang kering, itu menandakan tiga hal tersebut, yaitu faithfulness, presence, dan power daripada Tuhan. Ketika Yesus Kristus mati dari kayu salib dan dibangkitkan, tiga hari kemudian itu menunjukkan tiga hal ini, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia kepada janjinya, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyatakan kehadirannya di antara umat Tuhan. Dan juga Tuhan yang menyatakan kuasanya, itu kuasa yang membangkitkan daripada Kristus. Hari ini kita akan bicara mengenai akhir daripada pelayanan Elia dan awal daripada pelayanan Elisa. Kita membaca daripada dua raja-raja, pasal yang kedua, ayat yang pertama, sambil dengar selanjutnya, kita akan bertanggapan membacanya. Bisa membacakan ayat yang ganjil, saudara semua membacakan ayat yang genap, dan kita akan bertanggapan terus sampai selesai. Demikianlah firman Tuhan. Elia naik ke surga, menjelang saatnya Tuhan hendak mengangkat, lebih tepat ya, bukan menaikkan, mengangkat Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Pada waktu itu keluarlah rombongan Nabi yang ada di beta mendapatkan Elisa, itu berkatalah mereka kepadanya, Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Pada waktu itu menengkatlah rombongan Nabi yang ada di Jericho kepada Elisa, serta berkata kepadanya, Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri tepi sungai Yordan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia dan Elisa, mintalah apa yang engkau lakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Setelah itu dipungutnya Juba Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak bulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata roh Elia telah hingga pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Tapi ketika mereka mendesak-desak, dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang, orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Surah ayat selanjutnya dari ayat ke-19 dengan ayat yang ke-25 itu mencatat dua keajaiban pekerjaan Elisa yang pertama setelah Elia diangkat ke surga. Mereka tutupkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Bapak dalam surga meminyatakan persyukuran doa pada pagi hari ini kelem tangan Tuhan. Ayat bersyukur untuk mimpinan Tuhan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup sejarah umat-umat Tuhan dan dalam hidup kami semua. Ayat bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang terus menopang, Tuhan adalah Tuhan yang terus menyatakan bagaimana Tuhan setia, Tuhan adalah Tuhan yang terus menyatakan bagaimana Tuhan, Tuhan yang melakukan pekerjaan Tuhan. Misalkan pemberitaan firman Tuhan yang akan segera kami dengarkan, yang akan hamba-Mu akan lakukan, ayat berdoa ya Tuhan supaya Tuhan berkuasa atas pikiran dan hati kami, apapun yang kami pikirkan pada saat ini, tidak lebih penting daripada apa yang akan Tuhan beritakan pada kami ya. Kami serahkan hatikan, serahkan dirikan, bertaktalah di atas segala ibadah anak-anak Tuhan pada Sabtu pagi ini. Misalkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Suara, dua raja-raja pasal yang kedua sangat unik sekali dalam seluruh akitab, karena ini menceritakan bagaimana akhirnya suatu pelayanan dari satu nabi berpindah kepada nabi yang lain. Diceritakan secara detail sekali di sini. Dan saya mau ngajak kita untuk melihat satu hal yang sangat penting sekali, perikub yang kita baca ini sepenting-pentingnya perikub ini berkena dengan, mungkin kita sangat kenal sekali perikub ini, Elia naik ke surga dan tidak mengalami kematian. Ini bukan sedang bicara mengenai Elia, suara. Sekali lagi, suara. Ini kalau kita mengajar guru, sebagai guru sekolah, kita mengajar anak-anak kita, kita bukan sedang menekankan fokus perikub ini bukan mengenai kemuliaan Elia, bagaimana Elia naik ke surga, bahkan tidak pernah mengalami kematian dengan demikian satu powerful display daripada Tuhan yang mengangkat dia ke surga. Sekali lagi, fokus sebenarnya tadi bukan kepada kemuliaan Elia tersebut, tapi pada Tuhan, fokusnya selalu harus kembali kepada Tuhan. Kita waktu membaca firman Tuhan, kita harus bertanya, bukan apa yang bisa kita pelajari mengenai perikub ini, kita harus bertanya pada diri kita, apa yang bisa kita pelajari mengenai Tuhan berkenaan dengan perikub ini. Bila kita menambahkan suatu kata, berkenaan dengan Tuhan, maka seluruh pembacaan kita itu akan bisa berubah, dan akhirnya kita bisa mencari fokus yang lebih utama lagi. Maka ada dua hal, ketika kita bertanya, apa yang bisa kita pelajari berkenaan dengan Tuhan, diomperikub ini, maka hal yang pertama yang kita bisa langsung pelajari adalah Allah itu mengenapkan janjinya sendiri. Ketika Allah sudah mengatakan sesuatu, ketika Allah mengenapkan hal tersebut, itu kebesaran Allah. Allah sudah mengatakan dalam satu raja-raja, pasal yang ke-19, bagaimana Elisa akan menggantikan Elia, dan disini adalah penggenapan daripada janji Tuhan itu sendiri, bahwa Elisa benar akan menggantikan Elia. Maka ketika suruh membaca perikub ini, suruh membaca mana kesetiaan Tuhan. Tapi bukan hanya itu saja, kalau suruh perhatikan, maka hal yang kedua yang suruh bisa pelajari berkenaan dengan Allah, adalah fakta bahwa Allah itu setia pada dirinya, pada janjinya sendiri, bahwa dia setia pada apa yang dia kerjakan dalam hidup orang Israel. Elia itu akan berhenti pelayanannya, tapi Elisa akan melanjutkan pelayanan daripada Elia. Charles Wesley pernah mengatakan suatu kalimat yang sangat penting sekali, itu suatu hal yang sangat penting sekali. Tuhan menguburkan pekerja-pekerjanya, dan dia akan melanjutkan pelayanan atau pekerjaannya dia. Terus sekali dalam hidup kita, kita merasa ada figur-figur tertentu, yang mungkin sangat penting sekali, kita anggap kalau tidak ada figur ini, maka gereja itu akan berkurang pelayanannya, bagaimana nanti kita akan kehilangan, dan seterusnya. Tuhan mengatakan, aku akan menguburkan seluruh hamba-hambaku, dan aku akan terus meneruskan pekerjaanku. Soalnya ini kita bisa lihat daripada hidup, daripada Musa, kalau kita perhatikan, kalau kita buka ulangan. Ulangan pasal yang 34, pasal yang terakhir, ulangan pasal yang 34. Soalnya pasti bukan ditulis oleh Musa, karena disini mencatat menaik kematian Musa. Udah usah perhatikan ayat yang kelima, pasal 34 yang kelima, lalu matilah Musa, hamba Tuhan, di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, ayat yang ke-6 itu sangat touching sekali, dan dikuburkannya lah dia, Allah menguburkan Musa. Allah menguburkan Musa itu dicatat di dalam pasal 34 yang ke-6. Allah menguburkan Musa, hambanya yang setia tersebut. Dan apa yang terjadi setelah itu? Apakah orang Israel lalu tiba-tiba hilang kepemimpinan? Atau pekerjaan Tuhan akhirnya gagal karena Musa sudah meninggal? Tidak. Terus perhatikan dalam ayat yang ke-9, ulangan pasal 34 yang ke-9. Dan Yosua bin Nun. Itu kelanjutan daripada cerita daripada pekerjaan Tuhan. Yang Tuhan beri kerjaan dia dan teruskan kerjaan dia. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Itu dikatakan di sana. Soalnya bisa melihat bagaimana Tuhan melanjutkan pekerjaan Tuhan. Demikian juga di dalam dua raja-raja pasal yang ke-2, Elia diangkat ke surga, dia tidak lagi bisa bekerja melayani Tuhan dalam dunia ini. And yet, Tuhan sudah mempersiapkan Elisa untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan yang besar itu. Soalnya banyak hal yang bisa kita pelajari disini mengenai kesetiaan daripada Tuhan. Tuhan perhatikan disini, Tuhan bisa melihat nanti kita akan singgung belakangan. Soalnya bagaimana ada empat nama tempat yang disebutkan disini, yaitu Gilgal, lalu Beto, lalu Yeriko, dan Sungai Yordan. Soalnya ini banyak komentator yang memikirkan mengenai ayat kota-kota apa tempat-tempat ini. Gilgal agak sulit, karena Gilgal itu setelah kan letaknya salah disini. Tapi ini tempat nama ini adalah berkaitan sangat berkaitan erat sekali dengan ketika orang misalnya masuk tanah perjanjian. Di bawah Yosua, mereka masuk, mereka menyeberangi sungai Yordan tersebut, mereka akan berklaimah pertama kali nanti di Gilgal. Disana mereka akan disunatkan. Saya akan ceritakan mengenai hal tersebut. Setelah situ sudah terjadi, mereka akan mengalahkan Yeriko. Lalu setelah Yeriko, mereka akan disebutkan mengenai Beto, soalnya. Soalnya perhatikan urutannya sebenarnya adalah Yordan, Gilgal, Yeriko, baru Beto. Kata Gilgal disini itu disebutkan yang pertama, Gilgal, Beto, Yeriko, dan Yordan. Dan yang lebih sulit lagi adalah ayat yang kedua, soalnya. Misalnya dikatakan lalu pergilah mereka ke Beto. Dalam bahasa aslinya itu dari Gilgal mereka turun ke Beto. Bukan cuma pergi ke Beto, tapi mereka turun ke Beto. Seharusnya secara geografis, Yordan, Gilgal, Yeriko, Beto. Kalau disini dikatakan Gilgal itu bukan turun, itu malah naik seharusnya. Jadi menimbulkan suatu kesulitan. Banyak orang yang mikir, ini Gilgal-Gilgal yang lain ya. Tapi bagi saya, soalnya, pengertian yang penting adalah tempat nama ini, nama tempat ini dikaitkan dengan pengalaman daripada orang Israel ketika masuk ke dalam tanah perjanjian. Ketika kita bicarakan mengenai apa arti empat nama tempat ini. Soalnya saya akan melihat suatu hal yang penting, bahwa pada akhir pelayanan daripada Elia dan awal pelayanan daripada Elisa, itu dikaitkan sangat erat dengan pekerjaan Tuhan sebelumnya. Itu dengan hidup daripada orang Israel. Itu konotasi sangat erat sekali bagaimana, seandakan narator disini, yang menuliskan kitab dua raja-raja ini, mau mengatakan bahwa hidup daripada pelayanan Elia dan Elisa, lepaskan daripada Tuhan yang sudah pernah bekerja sebelumnya. Maka sekali lagi, soalnya ini, Perikop menceritakan bahwa kita mengenai Tuhan yang faithful dengan dirinya sendiri. Tuhan mau mengatakan bagaimana Tuhan bekerja sebelumnya, dia juga bekerja pada saat ini. Soalnya kita perhatikan daripada hidup, daripada Elisa, Elisa sudah tahu, Elia dan Elisa sudah tahu bahwa Elisa akan menggantikan pelayanan Elia. And yet, menarik sekali, Elisa tidak mau meninggalkan Elia. Tidak ada satupun keinginan, satu kalipun keinginan daripada Elisa untuk meninggalkan Elia. Maka dia mau melihat sampai titik akhir daripada hidup, daripada Elia. Berkali-kali, Elia mengatakan kepada Elisa, sudah sekarang tinggalnya disini, saya mau pergi ke tempat yang lainnya. Di Gilgal dia katakan, saya mau pergi ke Bethel. Di Bethel dia katakan, saya mau pergi ke Jericho. Di Jericho katakan, saya mau pergi ke Jordan, sekarang tinggalnya disini. Dan sudah bisa melihat bagaimana Elisa itu ngotot jawabnya sama. Dilihat dari ayat yang kedua, Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi jawaban yang diulangi terus, sama, demi Tuhan yang hidup, dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. berkali-kali Elisa ada kesempatan untuk disuruh, sekarang tidak ada hubungannya, sekarang saya akan terangkat ke surga, tidak ada hubungannya dengan engkau, kamu tinggal disini, tapi Elisa tidak mau. Elisa mau sampai akhir melihat. Itu suatu yang sangat menyentuh sekali bagaimana Elisa ngotot untuk bisa mendampingi Elia sampai dia mati, walaupun dia sudah tahu bahwa dia diangkat untuk menggantikan Elia. Elia juga tahu bahwa Elisa juga diangkat oleh Tuhan untuk menggantikan Elia sendiri. Tapi disini dia mau untuk melihat sampai titik akhir. Apa yang terjadi, saya rasa ada suatu kedekatan daripada Elia dan Elisa. Elisa itu bukan cuma apprentice daripada Elia saja. Tidak, dia itu memanggil, nanti saya perhatikan, ayat yang ke-12, dia panggil Elia itu sebagai bapakku. My father, my father. Ketika Elia terangkat ke surga, dia demikian sedih, dan suruhnya bisa ternyata bagaimana dia mengoyakkan bajunya sendiri, kira-kira Elia berpisah dengan dirinya. Dia kesediaan yang demikian mendalam. Satu hal yang sangat dekat sekali antara Elia dan Elisa. Hal ini mungkin tidak dialami oleh guru dan murid pada zaman ini. Pada zaman dulu, antara master and disciple, disciple itu melihat bukan cuma knowledge daripada si master guru. Tidak, hidup daripada si guru itu sangat penting sekali. Bisa melihat bagaimana Plato itu mengetahui hidup daripada Socrates. itu bukan takut dia hidup, bahkan sampai titik habis kehidupannya dia. Jika Socrates minum daripada cawan racun itu, Plato melihat dan Plato mencatat. Itu kedekatan antara hidup daripada master and disciples. Sebenarnya sangat beda sekali. Yang penting adalah saya sudah dapatkan diploma, saya sudah lulus, dan saya akhirnya berpisah dengan sekolah saya, dengan guru saya, yaitu cuma transfer of knowledge. tapi bagaimana hidup daripada seorang guru itu akhirnya dilihat dan dicontoh oleh muridnya itu sampai akhir. Sekarang jarang kita lihat dalam dunia pendidikan. Tapi seorang melihat di sini bagaimana Elisa itu melihat hidup daripada Elia itu sampai titik akhir. Dan seorang ada satu permintaan daripada Elia yang agak sulit juga untuk dimengerti bagaimana bisa mengerti alih kalimat ini seorang setelah maaf daripada Elisa. Setelah Elia melihat bagaimana Elisa disuruh berhenti tiga kali dia tidak mau berhenti, tidak mau meninggalkan Elia, mau terus ikut. Lalu Elia mengatakan satu kalimat ayat yang ke-9 itu dia tahu bahwa Elisa menampingi dia dan dia berkata ayat ke-9 setelah mereka sampai keseberang, berkatalah Elia kepada Elisa mintalah apa yang tidak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Lalu Elisa menjawab biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu. Banyak komentator yang berbeda menginterpretasikan apa yang diminta oleh Elisa disini dia mengatakan bahwa dia meminta dua kali kuasa daripada Elia. Di sana makanya Elia mengatakan itu tidak bisa saya berikan kalau Tuhan mau berikan kepadamu ya Tuhan akan berikan kepadamu. Itu suatu pengertian atau suatu interpretasi mengenai apa permintaan daripada Elisa. Ada komentator yang lain yang mengatakan bahwa meminta dua kali rohmu itu menandakan bahwa Elisa mau atau berkehendak untuk menjadi pemimpin yang menggantikan pemimpin diantara seluruh profetnya menggantikan Elia tersebut. Karena seorang orang di Israel itu anak sulung itu mendapatkan dua kali porsi portion warisan daripada seluruh yang lainnya dia mendapatkan dua kalinya daripada ayahnya. disini Elia meninta dua portion daripada warisan daripada Elia. Elisa meminta dua kali portion warisan daripada Elia dan disini Elia mengatakan mengenai hal itu saya tidak bisa mengabulkannya itu kalau engkau akan dapatkan engkau akan dapatkan. Jadi bukan Elisa berkehendak untuk mendapatkan posisi yang penting saya akan melihat bagaimana nanti mendapatkan suatu kepemimpinan dari seluruh profet-profet yang ada itu menunjukkan bahwa Elisa sudah ready untuk harus melayani Tuhan dua kali lebih tanggung jawab Elisa dia tahu dia harus dua kali lebih daripada yang lainnya. So, di tengah-tengah satu jaman dimana Israel itu adalah negara umat Tuhan yang sudah melawan Tuhan, meninggalkan Tuhan meneruskan pelayan daripada Elia itu memang satu hal yang mudah. Elisa tahu akan kesulitan yang harus dia tanggung tapi dia mau. Dan nanti Israel bisa melihat bagaimana ketika Elisa nanti sudah kembali dan membuka sungai Yordan tersebut. Nanti semua sons of the prophets bukan rombongan Nabi tapi anak-anak daripada Nabi jadi ini mungkin ada school of prophets prophets tertentu ini adalah sons of the prophets mereka akan melihat hal tersebut dan mereka akan mengakui ayat yang ke-15 roh Elia telah hingga pada Elisa disana mereka mengakui bahwa diantara seluruh nabi-nabi yang ada paling tidak di dalam kelompok mereka Elisa adalah pemimpin itu sesuatu yang sangat penting sekali terus sekali lagi ini bukan sesuatu desire Elisa ingin mendapatkan posisi enggak Elisa ingin melajakkan pelayanan daripada Elia dia tahu bagaimana Elia pernah despair dalam hidup dia bagaimana Elia pernah mau minta mati di hadapan Tuhan bagaimana Elia merasa loneliness macam demikian saya tahu saya percaya dia mengetahui semua hal ini dan yet dia mengatakan saya mau melanjutkan saya mau mendapatkan beban tersebut saya mau mendapatkan tanggung jawab double atas pelayanan daripada seluruh orang Israel disini saya rasa itu suatu ambisi yang hudus di hadapan Tuhan kalau kita baca 1 Timotius coba kita buka 1 Timotius 1 Timotius pasal yang ketiga itu ayat yang pertama itu seringkali banyak orang salah mengerti mengenai hal ini benarlah perkataan ini orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat ada bahasa Inggrisnya those who aspire orang yang menghendaki merindukan ini bukan orang dalam gereja yang mengharapkan suatu jabatan posisi yang penting dalam gereja bukan tapi orang yang tahu bahwa ada suatu panggilan ada suatu tanggung jawab lebih yang harus dia lakukan di gereja perlu ada semacam orang semacam demikian bukan cuma hamba-hamba Tuhan yang mendapatkan panggilan untuk melayani gereja Tuhan tapi bahkan mati penatua awam dan kita bisa katakan diakan dan seterusnya itu yang aspire menginginkan jabatan tersebut bukan karena ambisi yang jahat bukan tapi ambisi yang boleh di hadapan Tuhan itu karena dia tahu ada tanggung jawab yang dia double yang harus dia lakukan maka disini saya percaya itulah yang dirasakan oleh Elisa pada saat ini saya mau meneruskan pelayanan Elia walaupun sulit dia akan berhadapan dengan raja Israel yang melawan Tuhan dia harus dengan keberanian melawan raja-raja yang melawan Tuhan tersebut dia akan melanjutkan pelayanan Elia disini sesuatu yang sangat unik sekali menunjukkan bagaimana pada saat Elia naik ke surga Elia saya percaya Elia Elisa tahu mengenai bagaimana Elia akan sebentar lagi diangkat ke surga tapi bukan cuma mereka Elia saya percaya Elia tahu tapi ada orang lain yang juga tahu bahkan itu ada rombongan-rombongan nabi yang lain yang diluar daripada Elia yang juga tahu bahwa hari itu Elia akan diangkat ke surga perhatikan ayat yang ke tiga keluarlah suatu rombongan nabi dari battle mendapatkan Elisa atau sons of the prophets anak-anak daripada nabi-nabi school of nabi yang ada di battle mendapatkan Elisa lalu berkatalah mereka kepadanya sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga ini pertanyaan diulangi dua kali bukan cuma mereka yang sons of the prophets di battle mengatakan hal ini sons of the prophets nanti di Jericho mengetahui hal ini itu pertanyaan diulangi dua kali pada ayat yang kelima sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga jadi selain Elia tahu orang lain tahu dan saya percaya sons of the prophets di battle dan sons of the prophets di Jericho ini dua grup yang berbeda tapi juga Elisa tahu Elisa selalu menjawab dengan kalimat yang sama yaitu jawabnya aku juga tahu diamlah soal itu menunjukkan suatu hal dimana Elisa mengatakan dasopan bicara mengenai hal ini ketika Elia masih hidup tapi lebih daripada itu ada suatu mungkin perasaan suatu kesedihan daripada Elisa bahwa dia sebentar lagi akan berpisah dengan Elia dia tahu dia akan berpisah diamlah sampai ayat yang ke sebelas dua belas sekali lagi ketika ada ayat sebelas mengatakan kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya elia naik ke surga Elisa melihat hal itu berteriak my father my father bapakku bapakku kereta isel dan orang-orang yang berkuda suatu coba kita buka ya nanti Raja Yowas pada saat Elisa mati akan mengulangi kalimat yang sama kalimat ini satu maaf dua raja-raja pasal 13 dua raja-raja pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 dua raja-raja pasal 13 ayat ke-14 ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya datanglah Yowas Raja Israel kepada dia dan menangis oleh karena dia berkatanya bapakku bapakku kereta isel dan orang-orang yang berkuda pada saat itu tidak ada kereta isel yang berapi itu tidak ada apa maksudnya kalimat disini kata daripada kereta isel dan orang-orang yang berkuda itu maksudnya bukan cuma gambaran daripada apa yang Elisa lihat pada saat itu tapi ini adalah suatu tanda mengenai kekuatan daripada Israel Elisa mengatakan kepada Elia bapakku bapakku engkau adalah kekuatan daripada Israel bukan raja yang jadi kekuatan tapi nabi yang benar yang melayani Tuhan dengan setia itulah kekuatan daripada bangsa tersebut disini disini soalnya hamba Tuhan saya mau mengingatkan bahwa ketika kita melayani Tuhan dengan setia itulah kekuatan daripada gereja Tuhan melihat bagaimana Tuhan memberikan pelayan-pelayan Tuhan yang setia melayani Tuhan bukan cuma hamba-hamba Tuhan tapi juga penatua awam yang lainnya dan pelayan-pelayan yang lainnya ketika kita melayani Tuhan dengan setia itu tanda kekuatan Tuhan bersama dengan gereja Tuhan saya perhatikan disini Elisa waktu melihat Elia naik ke surga berarti yang mengatakan engkau adalah kekuatan daripada Israel nanti ketika Elisa mati Raja Yoas akan datang dan mengatakan Elisa Bapakku Bapakku engkau adalah kekuatan daripada Israel dan saat itu diangkat diambil tapi Tuhan adalah kekuatan daripada Israel sendiri Tuhan akan melanjutkan pekerjaan Tuhan tersebut dan setelah nanti Elia terangkat ke surga Elisa akan mendapatkan baju daripada Elia tersebut yaitu bukan menandakan bahwa kekuatan ada pada baju tersebut tidak tapi itu menandakan bagaimana Elisa akan melanjutkan pelayanan daripada Elia dan Elisa akan menggunakan ayat yang ke-14 kosong perhatikan di Alkitab ia mengambil jubah Elia yang terjatuh dipukulnya ke atas air sambil berseru dimanakah Tuhan ala Elia disana bukan dia meragukan dimana Tuhan bukan tapi dia minta tunjukkanlah sekarang kuasa Tuhan ala daripada Elia tersebut dan akhirnya sungai tersebut terbagi dua orang yang melihat di seberang sekelompok nabi tersebut itu akhirnya mengakui oke sekarang roh Elia memang tinggal pada Elisa bahwa Elisa adalah orang yang melanjutkan pelayanan daripada Elia satu hal yang menarik sekali adalah nabi-nabi kelompok daripada sons of the prophets ini mereka sambil mengetahui bahwa Elia akan diangkat ke surga coba kita baca sekali lagi ayat yang ke-5 ini sons of the prophets di Jericho berkata pada Elisa sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga mereka tahu hal itu sambil tahu hal itu sambil meragukan hal itu perhatikan sambil mereka mengetahui hal tersebut sambil mereka meragukan hal tersebut surga perhatikan ayat yang ke-16 ini sons of the prophets yang sama mereka berkata coba lihat diantara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki orang-orang yang tangkas biarlah mereka itu pergi mencari Tuhanmu jangan-jangannya diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah Elisa menjawab jangan suruh pergi tidak perlu itu dilakukan Elisa sudah tahu kemana Elia pergi on the other hand ini 50 orang anak nabi-nabi ini mereka sambil mengetahui sambil meragukan sambil mengatakan bahwa Tuhan akan mengangkat Elia terus ke surga sambil mengatakan bahwa Tuhan melemparkan dia kembali ke bumi luar biasa sekali ini sangat ironis sekali dalam kita melayani Tuhan sambil kita mengetahui janji Tuhan lalu memberitakan janji Tuhan berbicara mengenai janji Tuhan sambil kita meragukan janji Tuhan tersebut kita meragukan firman Tuhan ini terjadi banyak sekali kepada banyak pelayan Tuhan mengapa? seringkali experience itu menjadi suatu basis jadi kita mengerti dan kita melakukan pelayanan kita gak ada gak ada memang mereka pernah lihat mungkin mendengar mengenai Henok tapi gak ada dalam hidup mereka atau dalam hidup orang Israel sebelumnya itu cerita mengenai ada orang yang terangkat ke surga gak pernah mengalami kematian mereka gak pernah mengetahui hal tersebut mereka gak pernah lihat maka mereka sambil menerima berita mengenai hal tersebut sambil merakukannya karena experience itu akhirnya melawan apa yang Tuhan katakan kepada mereka mereka mengetahui bahwa Elia akan naik ke surga tapi mereka juga mengetahui experience mereka mengatakan bahwa semua orang harus mengalami kematian maka mereka mencoba mengharmonisasikan kedua hal itu dan mengatakan Elia terangkat ke surga dan akan dibuang ke bawah lagi supaya apa mereka bisa menemukan tubuhnya kembali karena dalam pelayanan kita betapa kita seringkali gagal di hadapan Tuhan karena kita selalu membasiskan pelayanan kita kepada pengalaman-pengalaman sebelumnya kalau dulu kita melayan Tuhan dengan cara demikian maka selama-lamanya harus melayan Tuhan dengan cara yang demikian juga kalau dulu kita melayan Tuhan dengan mungkin kejadian-kejadian yang sudah sangat fix sekali menjadi suatu pattern bagaimana kita melayan Tuhan ke depan pengalaman kita dalam hidup sehari-hari akhirnya membutakan kita kepada kemungkinan Tuhan itu bisa memberikan kepada kita suatu hal yang di luar daripada pengetahuan kita Tuhan pernah mengatakan dalam ahdita Paulus mengatakan damai sejahtera yang di luar akal Tuhan berikan kepadamu itu menandakan suatu hal yang luar biasa bahwa Tuhan bisa bekerja di luar daripada akal daripada manusia perhatikan disini mereka meminta supaya mereka mencari tubuh Elia siapa tahu tubuhnya dia diangkat jangan-jangan dia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya kembali masa Tuhan akan melakukan hal itu Elia katakan daper ayat 17 tetapi ketika mereka mendesak-desak dia Elia sampai memalukan maksudnya mungkin terus ngomong sampai Elia itu bosan dan ini suatu hal yang sangat memalukan kondisi yang memalukan Elia katakan dia sudah pergi dan apa yang terjadi mereka akhirnya menyuruh 50 orang diantara mereka mencari selama 3 hari lama dan tidak ketemu tubuh Elia yang memang tidak mungkin karena memang Elia diangkat ke surga jadi suatu hal yang sangat penting sekali mengatakan pada kita bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan yang mampu bekerja di luar daripada pengalaman kita sebelumnya soalnya kita melihat empat tempat yang sangat penting ini soalnya empat tempat yang sangat penting ini Gilgal Bethel Jericho dan Jordan apa maksud Jordan apa maksud yang empat tempat ini usah perhatikan soalnya kota pertama itu adalah kota Gilgal yang disebutkan dalam dua raja-raja pasal dua yang pertama ya mereka berjalan dari Gilgal mereka akan turun ke Bethel mereka akan pergi dari Bethel ke Jericho dan mereka akan pergi menyeberangi sungai Jordan Gilgal surat Gilgal disebutkan dalam Joshua pasal yang keempat ini kota yang sangat penting kita buka Joshua pasal yang keempat setelah menyeberangi sungai Jericho di atas tanah yang kering tersebut itu mereka akan berdiam di Gilgal pasal keempat ayat yang ke-19 Joshua pasal 4 ayat yang ke-19 bangsa itu telah keluar daripada sungai Jordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkema di Gilgal di batas timur Jericho jadi belum masuk ke Jericho jadi mereka masuk daripada timur Jordan lalu menyeberangi Jordan masuk ke tempat namanya Gilgal dan mereka akan menuju kepada Jericho jadi Gilgal ada di timurnya Jericho Gilgal ada di timurnya Jericho atau Jericho ada di baratnya Gilgal perhatikan disini apa yang terjadi di Gilgal kita buka tetap Joshua pasal yang ke-4 tadi kita buka Joshua pasal yang ke-5 kita lanjutkan Joshua pasal 5 ayat yang ke-2 pada waktu itu ini masih di Gilgal pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Joshua buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel untuk kedua kalinya di Gilgal orang Israel akan disunat ini bukan kedua kali sulit menyunat orang dua kali apalagi mau disunat ketika disunat pertama kali ini generasi kedua yang disunat perhatikan ayat selanjutnya ayat yang 4 dan ayat yang ke-5 itu penjelasan apa maksudnya sunat yang kedua kali ini inilah sebabnya Joshua menyunat mereka semua orang yang keluar daripada Mesir yakni yang laki-laki semua prajurit telah mati di Padanggurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir ini generasi yang kedua semuanya versi pertama itu akan dibiarkan mati oleh Tuhan yang ke-5 sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat tetapi semua orang yang lahir di Padanggurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat maka mereka akan diminta untuk disunat soalnya setelah itu bisa melihat bagaimana Gilgal itu memiliki suatu arti yang sangat unik sekali soal perhatikan ayat yang 11-12 pada saat mereka sudah menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah kanan di Gilgal ayat 11 saya bacakan lalu pada hari sesudah pasca mereka makan hasil negeri itu yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu waktu penyertaan Tuhan mengatakan bahwa sarang-sarang sudah masuk ke dalam tanah perjanjian sesuai dengan janji Tuhan maka berhentilah mana tersebut setelah mereka makan hasil daripada negeri tersebut surah ayat yang ke-9 jadi satu ayat yang sangat penting sekali memberikan pada kita pengertian mengenai apa arti Gilgal ayat yang ke-9 surah dan berfirmalah Tuhan kepada Yosua hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu adalah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang perhatikan jadi Gilgal artinya Tuhan sudah menghapuskan celah Mesir daripada Israel surah Gilgal dalam bahasa Ibrani itu sangat dekat sekali dengan kata galal galal itu berarti to roll atau menggulungkan atau kata gal-gal yang berarti adalah roda jadi disini kalau saya baca dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Tuhan sudah roll menggulingkan menggulungkan celah daripada Mesir atau dalam bahasa Indonesia ditirmakan langsung sebagai Tuhan sudah menghapuskan celah daripada Mesir apa itu celah daripada Mesir sudah selama 40 tahun orang Israel keluar daripada tanah Mesir mereka kan gak pernah bisa masuk dalam tanah perjanjian terus di wilderness terus di tanah di tanah padang belantara sehingga pada saat itu ada komentar mengatakan orang Mesir mengatakan ini Tuhan gak bisa melakukan janjinya Tuhan ada satu kutuk sana kan ada kutuk diri Mesir kepada orang Israel yang mencoba mengeluarkan diri dari tanah Mesir mereka terus muter-muter gak bisa masuk dalam tanah perjanjian maka pada hari itu mereka menyeberangi sungai Jordan masuk dalam tanah perjanjian dan di Gilgal mengatakan celah daripada Mesir itu sudah kuhapuskan engkau sudah kubawa masuk seperti yang kujanjikan disini Gilgal mengingatkan orang Israel kepada kesetiaan Tuhan kau bisa melihat dalam coba kita buka dalam pasal yang keempat pasal yang keempat kita buka sekali lagi Yosua pasal yang keempat saya akan bacakan arti daripada Gilgal disana kalau surah adalah orang Israel pada zaman itu lalu surah dibawa pergi ke Gilgal surah akan cari satu hal yaitu batu-batu yang pernah disusun di Gilgal ya coba kita baca Yosua pasal 4 yang ke-19 bangsa itu telah keluar dari sungai Yodan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkema di Gilgal di batas timur Yeriko 20 ke-12 batu yang diambil dari sungai Yodan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal dan berkat olah ia kepada orang Israel demikian apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya apakah arti batu-batu ini apakah haruslah kamu memberitahukan kepada anak-anakmu begini Israel telah menyeberangi sungai Yodan ini di tanah yang kering sebab Tuhan alam telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yodan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan alamu dengan laut tebrau yang telah dikeringkannya di depan kita jadi kita dapat menyeberang supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan alam Gilgal satu peringatan nanti orang Israel di Gilgal mereka melihat batu-batu tersebut keturunan Israel akan bertanya kepada ayah mereka apa artinya batu ini Gilgal satu peringatan itu mengenai kesetiaan Tuhan Tuhan dengan tangan yang kuat-kuasa itu membawa Israel masuk tanda perjanjian Tuhan Tuhan yang setia itu Gilgal Gilgal berbicara mengenai God's faithfulness yang kedua kita kalau lihat dalam dua raja-raja tadi kita balik lagi dalam dua raja-raja kota atau nama yang kedua disebut adalah battle apa artinya daripada battle ingat orang yang memberikan pertama kali nama battle ini di dalam kejadian pasal yang ke-28 yaitu Yaakob sebelum keluar daripada tanah perjanjian karena dia melarikan diri daripada Esau yang ingin membunuh dia karena Yaakob terus berbohong mengambil hak sulung Esau mengambil berkat sulung daripada Esau itu Esau ingin membunuh Yaakob dan akhirnya Yaakob pada malam sebelumnya keluar daripada tanah perjanjian disebutnya akan tinggal atau singgah di battle disana nanti Tuhan akan berbicara kepada dia dan battle dia memberikan nama battle karena dia tahu the presence of God is here ini adalah rumah daripada Tuhan battle rumah daripada Allah battle di dalam kitab hakim-hakim adalah tempat dimana tabut perjanjian itu diletakkan battle itu menyatakan benar-benar adalah tempat kehadiran daripada Tuhan kita masih ingat tabut perjanjian itu menyatakan mana kehadiran daripada Tuhan dan tabut itu ditaruh di battle sebelum ada istana ibu kota dan seterusnya battle di tempat dimana tabut perjanjian itu diletakkan battle menunjukkan mengenai penyertaan daripada Tuhan mengenai God's presence tadi kalau Gilgal menunjukkan mengenai God's faithfulness maka battle bicara mengenai God's presence itu simbolis daripada kota battle bagaimana Yeriko itu setelah Gilgal lalu turun ke battle lalu mereka pergi ke Yeriko coba kita buka Joshua selalu tahu mengenai Yeriko dan bagaimana orang Israel mengalahkan tembok Yeriko tersebut dengan cuma berputar saja saya harus perhatikan satu hal mereka bukan cuma berputar-putar saja mereka sebenarnya tidak bisa perang di Yeriko maka baru disunat di Gilgal orang Israel ini yang semua ini baru disunat di Gilgal mereka tidak bisa berperang melawan Yeriko maka Tuhan menyuruh tidak usah perang saya akan perang di depan kamu maka Tuhan mengatakan cuma putar jalan saja jalan pun mungkin susah apalagi harus angkat pedang dan harus berperang nantinya jadi Tuhan katakan bukan dengan your might aku mengalahkan Yeriko Yeriko yang ditaklukkan by my might dengan cuma berputar saja dan saya percaya Tuhan sengaja menggunakan satu episode di Gilgal untuk menyunat orang-orang Israel supaya tahu bahwa mereka tidak bisa melakukan apa-apa salvation truly belongs to the Lord itu suatu tanda bahwa mereka bukan karena usaha mereka bukan karena kekuatan mereka mereka bisa mengalahkan daripada Yeriko baru berapa lama sebelumnya kira-kira dari Gilgal ke Yeriko itu berapa lama tapi saya rasa tidak terlalu lama mungkin cuma beberapa hari kemudian itu perasaan sakit pasti masih ada dan akhirnya membok Yeriko tersebut jatuh karena kekuatan daripada Tuhan maka suara Yeriko itu menandakan God's power kekuatan daripada Tuhan bukan kekuatan daripada manusia orang Israel yang keluar dari tanah mereka tidak tahu berperang dengan Yeriko caranya bagaimana itu tembok terlalu besar maka disini Yeriko menunjukkan bahwa ada God's power yang memimpin mereka ketiga tempat ini sangat penting sekali menunjukkan God's faithfulness God's presence God's presence dan God's power itu di Yeriko suara ada orang yang menginterpretasikan lalu yang keempat artinya yang ini jadi ada empat ada empat hal bagi saya tidak tiga hal ini nanti dirangkumkan di dalam satu yaitu menyeberangi sungai Yordan suara Yordan menyeberangi sungai Yordan itu menunjukkan tiga hal ini God's faithfulness God's power and God's presence yang membuat akhirnya sungai Yordan itu terbuka God's faithfulness itu membawa mereka ke sana God's presence membuka sungai God's presence and God's power itu membuka sungai Yordan tersebut ini bukan artikel empat ini bagi saya merangkumkan tiga nama tempat sebelumnya suara-suara perhatikan satu hal orang Israel generasi kedua itu dibawa ke sungai Yordan sungai Yordan itu tidak bukan laut teberau bukan itu juga bukan parit suara itu ada satu body of water yang harus bisa dikeringkan sebelum satu bangsa berapa juta orang itu bisa masuk ke tanah perjanjian itu sungai harus dikeringkan pada zaman dimana tidak membuat jembatan pada saat itu satu-satu cara mereka bisa melalui dan masuk ke tanah perjanjian adalah dengan mengeringkan sungai sungai tersebut dikeringkan dan Tuhan akhirnya menggunakan satu cara yang luar biasa menunjukkan dia punya kekuasaan dengan mengeringkan sungai Yordan generasi kedua mengalami apa yang dialami itu generasi yang pertama itu melihat bagaimana satu air terbelah dan mereka berjalan di atas tanah yang kering membelah body of water tersebut itu sudah ada satu miracle berjalan di atas tanah kering itu another miracle itu sungai sudah atau laut teberau sudah berapa lama ada air di atasnya kenapa bisa kering dan mereka berjalan di atas tanah yang kering kedua hal ini terkonek yang lainnya dalam satu korintus kita buka satu korintus pasal yang ke-10 satu korintus pasal yang ke-10 ayat yang pertama yang kedua saya bacakan bagi saudara aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut atau mungkin translation lainnya mereka telah dibaptis ke dalam musa baptize into moses moses jadi suatu figur mediator yang mendahului kristus maka disini mereka dibaptis dibawa pemimpin daripada bangsa tersebut nanti kita juga dibaptis masuk ke dalam kristus yang adalah mediator yang membawa kita keluar kepada keselamatan yang kekal maka siapa perhatikan disini mereka menyeberangi laut tosum tersebut itu adalah suatu gambaran bahwa mereka mengalami baptisan melalui baptisan dan saya percaya ketika generasi yang kedua menyeberangi sungai yordan tersebut adalah suatu simbol berkenan dengan baptisan baptisan adalah suatu simbol berkenan dengan kematian dan kebangkitan ketika kita dibaptis itu kita dibaptis kita menyatakan pada dunia bahwa kita sudah mengalami kematian dan kita menerima kebangkitan kepada kristus maka ketika orang islam masuk dalam sungai menyeberangi laut tosum atau menyeberangi sungai yordan itu adalah simbol bagaimana mereka sudah mati dan mengalami power of resurrection maka ketika orang islam melewati body of water tersebut di atas tanah yang kering itu menandakan tiga hal tersebut yaitu faithfulness presence dan power daripada Tuhan ketika Yesus kristus mati dari skyus hal dan dibangkitkan tiga hari kemudian itu menunjukkan tiga hal ini bahwa Tuhan Tuhan yang setia kepada janjinya buat Tuhan Tuhan yang menyatakan kehadirannya diantara umat Tuhan dan juga Tuhan yang menyatakan kuasanya itu kuasa yang membangkitkan daripada kristus karena ketika orang islam sudah lewat laut-laut tebrau mereka masuk lagi ke dalam tanah islam melewati sungai Jordan Tuhan akan memimpin mereka masuk dalam tiga tempat Gilgal Jericho dan Bethel menyatakan bagaimana Tuhan Tuhan yang setia Tuhan yang bersama dengan mereka dan Tuhan yang menyatakan kuasa di tengah-tengah mereka bahwa itulah tanda bagaimana kita harus mengalami pelayanan kita melalui semua hal ini tidak cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa saya sudah mengerti firman Tuhan tapi deny its power jadi orang-orang nabi-nabi tersebut sudah mengalami mendengarkan firman Tuhan and yet meragukan firman Tuhan tersebut betul-betul yang sangat tidak mungkin harus terjadi dalam hidup orang-orang atau pelayan-pelayan Tuhan kita yang adalah pelayan Tuhan kita dituntun oleh Tuhan untuk merayakan atau merasakan menikmati dan membuktikan ketiga hal ini berkaitan dengan Tuhan itu Tuhan adalah Tuhan yang setia Tuhan adalah Tuhan yang hadir dan Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa itulah tanda daripada pelayan Tuhan karena seluruh pelayan Tuhan dan semua umat Tuhan menikmati tiga hal ini dalam hidup kita God's faithfulness God's presence and God's power mari kita tunjukkan kepala dan kita masukin dalam dua kami bersyukur pada Tuhan untuk semua pembentukan daripada Tuhan atas diri kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini berdoa akhirnya Tuhan menyatakan pada diri kami bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang setia bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa dan Tuhan adalah Tuhan yang selalu hadir kami berdoa untuk semua daripada kami yang mungkin mengalami kesulitan dalam hidup mengalami duka yang memerlukan kekuatan daripada Tuhan dalam melayani Tuhan seluruh hamba Tuhan di Geri Karawahi dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan penatua awam dan semua orang yang akhirnya memperhatikan jumlah saudara dan yang lain mereka memerlukan kekuatan daripada Tuhan mereka memerlukan pengertian bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang setia dan terlebih lagi kami semua memerlukan bagaimana Tuhan itu hadir di tengah-tengah kami misalkan kotba-kotba berkenaan dengan Elia dan Elisa selalu di dalam tangan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur amin selamat menikmati